Sekretaris Provinsi Bengkulu mengikuti sosialisasi terkait penjagaan korupsi secara daring dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam sosialisasi ini ada tujuh area yang diintervensi KPK karena dinilai berpotensi terjadi tindakan korupsi dan perlu ada langkah penjagaan. Ketujuh area tersebut mulai dari perencanaan dan anggaran, pengadaan barang dan jasa, lainan perizinan, pengawasan APIP Inspektorat, manajemen ASN, optimalisasi pajak, dan pengelolaan BLUD. Ditambahkan sekprof khusus kabupaten dan kota ada tambahan area intervensi yakni pengelolaan dana desa. Dikatakan Sekretaris Provinsi KPK juga telah memberikan arahan terkait sub yang rawan korupsi dan langkah penjagaannya. Sehingga ke depan tidak ada tindak korupsi di tujuh area ini. Langsung lengkap dengan sub-subnya diselesesikan pada hari ini oleh KPK Untuk mencegah terjadinya korupsi. Daerah-daerah inilah yang menyebabkan, mengakibatkan peluang untuk terjadinya korupsi. Maka ditetapkan oleh KPK sebagai area untuk intervensi MCP kita pada tahun 2020. Kedepan jajaran di Pemprov akan mengkaji lebih dalam, sekaligus memantau aktivitas yang ada di ketujuh area ini karena tingkat kerawanannya terhadap korupsi pun sama. Kita lakukan koordinasi mengingatkan, menghimbau keseluruhnya dan memahami daripada tujuh area ini. Kalau tujuh area ini sudah paham semua, barangkali mudah-mudahan korupsi tidak akan terjadi lagi. Di area inilah yang akan ada peluang, ada celah untuk melakukan korupsi. Dari tujuh area ini yang paling berpotensi mungkin Pak Ibu? Semuanya sama, ada potensi semua. Dari perencanaan penganggaran ada potensi.